kalau untuk roncong zaman sekarang lebih-lebih ini ya lebih kayak dinosaurus ya bisa dibilang yang punah ya tapi masih berusaha membuat itu ada walaupun sebenarnya memang ada di akhir-akhir ini di beberapa tahun belakangan itu kaum milenial terutama kurang mengerti atau kurang kurang mau melihat peroncong itu dari segi sudut pandang mereka sebagai kaum milenial yang harusnya bisa menjadi regenerasi itu kalau aku nganggap peroncong ini segan tapi nggak mau lebih-lebih kayak gitu itu sangat-sangat membuat saya serang lebih semangat lagi untuk membuat peroncong lebih-lebih bisa diterima di zaman sekarang walaupun itu baru bentuk usaha saya kalau saya sih mikirnya apa peroncong ini salah satu musik yang memang untuk saat ini memang bener kata mas bagus seperti seolah-olah kayak mati suri apa ya mati suri gue juga nggak tahu lah ya bener mati suri apa enggak tapi kalau bagi saya pribadi sih memang peroncongnya adalah salah satu musik Indonesia yang kalau kita explore ini bisa jadi musik yang out of the box kalau mau saya karena di dalam itu banyak ornamen-ornamen yang membuat kita bisa nge-explore apa namanya musik tradisional dalamnya ada terus kita juga bisa nge-explore musik barat di dalamnya terus kita juga khususnya sebagai penyanyi saya ngerasain bener-bener kita belum mau belajar kroncong ya lu harus latihan nyanyi dengan bagus dan saat ini sebenarnya kroncong bisa booming kalau menurut gua kalau bener-bener kita explore secara cerdas kayaknya oke kayaknya kayak ya mulai punah gitu kan tahu gitu ya adanya project ini saya juga kan ikut apa senang lah kalau gitu ikuti ramah terancong kayak gini gitu senang itu apalagi ada sumennya masih bagus tekan keren gitu ya gitu menurut saya kalau dari tiga lagu lagu kroncong lagu terus puan terus satu lagi sebablasan Oh kalau secara originalitas notasi dari lagu itu sendiri kalau saya pribadi aku lebih lebih senang yang tuan karena alasannya di lagu itu syairnya jauh lebih lebih syairnya jauh lebih kalau saya sih apanya apa aja suka ya cuman saya pernah salah sama pencipta lagu puan ini dari mana inspirasinya ini iya kan mana orangnya sampai hari ini itu menjadi pencarian saya ini saya harus temui ini pencipta lagu puan ya kan karena emang secara industri sih puan asik untuk industri jadi jadi untuk kemasan satu musik industri yang bisa dijual ke pasar memang kalau dari tiga judul lagu yang ditawarkan memang puan lebih industri aleh bisa dijual tapi kembali lagi emang semang dari lirik juga kita juga membawa ini gua sebagai penyanyi membawain lagu puan lebih melengkolik itu juga empat emang juga oke bawah belas balasan bablasan karena musiknya jenaka gitu lah kan aku tersekerja itu terang saya suka lagi kayak kayakской jenaka gitu kan lebih apaWow di Hebe happy gitu самое kalau kami tadi sepakat lebih teroncong ya tadi di Mbak Dina ini lagu teroncong kalau saya pribadi sih melodi vokalnya ya melodi vokalnya tuh endingnya sama Mbak Dina lebih teroncong banget gitu lagu ini memang lagunya enggak ngeroncong asli ini ya kalau keroncong asli kan beda ini agak saya peroncong modern maksudnya peroncong modern kalau tanggapan saya ini bagus lah untuk menciptakan lagu itu jadi untuk masa depan lah dari segi liriknya juga bagus ngajak kita untuk melestarikan itu yang yang penting karena kan jarang sih ya anak muda yang kenal gitu ya mes ya jadi lagu sih menurut saya liriknya yang untuk apa ajak kita untuk lebih kenal lebih 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 dengan kerencong itu namanya kebablasan lagu yang cukup sederhana tapi pada akhir lagunya Mbak Dina satu ada satu perumpamaan ala bukan perumpamaan anekdot mungkin yang lebih kuatnya kerencong ini kan bukan sekedar tontonan tapi juga artinya apa dari lagu ini kita mendapatkan sebuah pesan moral paling kita tahu lagu yang cenaka lagu yang meriah tapi juga syarat akan pesan moral bagaimana sekarang ini terutama bullying ya kalau kita cerita tentang lagu ini cerita tentang bagaimana seseorang di diskreditkan atau dipilih atau di kerjain dalam tanda kutup kan ini sebagai kritik untuk kita semuanya bahkan kita sendiri yang mungkin merasa bahwa bully itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kita padahal kita sendiri juga melakukan hal yang sama tanpa disadari apalagi sekarang dalam sama yang serba digital seperti ini ya kadang ngomongan melalui chatting ataupun diskusi di entah waspuk atau apapun gitu ya tanpa disadari ternyata kita kadang bercanda secara sesuai dengan judul lagu itu menarik sekali itu yang pertama yang kedua juga mungkin karena kemasan musiknya juga berbicara juga berbicara juga ke rock jenaka gitu jadi jadi biar lagu itu otomatis apa kalau anak-anak muda dengan kalau untuk lagu beroncong itu kan kurang lah ini biar bisa menarik makanya musiknya dibikin agak keras gitu kan ya paling tidak kita sangat mengapresiasi ini karya anak muda remaja yang berusaha mengapresiasi kroncong terus terang kalau saya ini disebut kroncong gak ya jelas kroncong karena kroncong itu punya patokan tiga hal ya kalau kita mau bicara soal pakem pertama musiknya kemudian lagunya atau akhir adalah alat musiknya mungkin kalau secara pakem yang dianggap sebagai pakem itu musik ini nggak masuk dalam pakem tapi kita menggunakan tujuh alat kroncong asli loh boleh dong disebut dengan kroncong saya sangat mengapresiasi keren ini lagunya yang makna punya nilai jual juga ya kalau kita bilang lagu ini bisa dijual nggak sangat bisa karena apa kalau kita dengerin sekali dua kali itu gampang nyantol di telinga kalau untuk biaran semen karena kan kalau untuk di versi kroncong yang pakem biasanya kan anak-anak muda itu kan musiknya gitulah kita pakai irama yang agak nakal gitu biar Oh ya mereka kepanjang sama musiknya dulu itu lho baru masuk ke lagunya Oh ternyata enak juga ya mungkin bisa nanti lain-lain lagu apa dibikin kroncong lah bisa juga mau dangdut masukin irama kroncong oke mau pop oke barat oke dan lain-lain oke gitu aja intinya ya biar anak-anak muda lebih gampang menerima dengan anak temen yang nakal ini ada percuma kalau lagu atau karya kita ini maaf ya bukan meng-diskritikan orang tua percuma dalam tanda kutip kita menyajikan musik kroncong untuk senior-senior kita kenapa ya mereka sudah menikmati musik yang sesuai juga dengan apa dengan ekspektasinya mereka kroncong seperti apa pada jaman ini udah jaman baru IPKM jaman Corona mungkin juga musik kita sekarang ini bisa jadi pakem untuk tahun yang akan datang nggak tahu lah mungkin nanti juga pakai tahun mungkin juga bisa semua udah nggak pakai alat musik manual pakai digital semua juga bisa kan gitu kan pokoknya lagu ini bagus terus ya musiknya juga keren pokoknya buat kaum muda terus berkroncong pokoknya harapan aku secara pribadi ya akan akan banyak lagi lomba-lomba yang sewarna sebagus ini ya maksudnya kenapa saya secara pribadi sangat mengharapkan itu karena itu akan membuat si kroncong ini akan lebih banyak kesempatan dari segi penciptaan, dari segi penyanyi, dari segi posisi, dari segi arranger ada siklusnya yang jelas selama beberapa tahun ini aku berkecimpung di dunia kroncong, ya barulah dari 2010-2019 dari situ ke sini, dari tahun 2019 ke 2010 ke tahun sekarang ya mungkin di daerah mungkin banyak yang membuat area kroncong ya itu tadi kita kembali lagi ke komunitas kroncong itu sendiri kita harus dengan berbesar hati membuka hati dan pikiran kita untuk merangkul mereka yang muda-muda dalam bentuk apapun selama itu mereka menyentuh kroncong kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh mencela kita tidak boleh merasa sopik, kita harus bersyukur kalau ada yang muda-muda ini mau atau terlibat apapun bentuknya keinginan mereka kalau kita sih ya perlu ada nih acara kayak begini lagi nih kompetisi-kompetisi yang sebenarnya untuk memacu generasi muda membuat karya-karya kroncong yang lebih unik lebih apa namanya dapat diterima oleh masyarakat tuas tentunya generasi ke depan akan mungkin beda lagi ya konsep bagi arasmennya maupun lirik-lirik lagunya syair-syairnya jadi perlu nih event seperti ini diadakan setiap tahun mungkin ya iya kan setahun 12 kali iya setahun 12 kali lebih keren lagi terima kasih nih buat dosen saya Ibu Rita yang luar biasa punya ide yang brilian bersama seluruh tim yang luar biasa dan kita juga harus terima kasih mas karena sudah menunjuk kroncong JJ Oka iya kan untuk membawakan lagu-lagu ini ini satu kehormatan bagi kami saya yakin ya masyarakat lah seneng gitu apalagi misi misi kroncong kayak gini gitu kan soalnya berbeda buat para peneliti kroncong dan panitia ya sukses profisiat buat event ini juga buat terus berkarya ya dalam area yang peneliti ya berkarya dengan terus mau eksplor yang bisa dikwiti ya untuk yang panitianya juga ya terima kasih kerja kerasnya juga kreatifitasnya juga tersurah ya untuk event ini juga untuk para pencipta lagu terutama yang barusan kita mau kroncong kita lastarikan musik kroncong meskipun ada yang pakem tapi juga ada yang kita buat kontemporer ya tapi bagaimana yang terpenting kita lihat gerakan musik kroncong yang jelas begini kroncong ini gak akan bisa hidup hanya dengan pelakunya artinya kalau enggak ada teman-teman gila dari apa ini teman-teman yang membuat kegiatan ini gak akan nonsense lah kita mau bilang kroncong bisa digemangkan dengan karena kalau pelaku kroncong pasti akan terpatok pada pandangan mereka di kroncong ini teman-teman yang membuat ini kan ini adalah teman-teman di luar kroncong artinya apa pandangan mereka adalah pandangan terhadap kroncong dari sisi luar sama kan kayak istilahnya kalau kita menampilkan kroncong di orang-orang kroncong ya gitu aja tapi kalau kita menampilkan kroncong segmennya rock atau dangdut beda mudah-mudahan banyak teman-teman gila seperti para peneliti dan pembuat acara ini sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini karya-karyanya juga makin banyak variasi kegiatannya jelas kita punya satu tujuan yang sama bagaimana caranya kroncong bisa terus berkembang berkembang ya bukan hanya di lestari karena lestari cukup di tersebut 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 Terima kasih salut semangat terus ada adek yang Berkarya Jangan pernah takut untuk melanggar pakem wajar saya sebagai arranger dan sebagai pemain klub di Jempol 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 ini mengucapkan terima kasih ke panitia secara keseluruhan yang saya ngomong terima kasih banyak untuk bibir atau atas kepercayaan yang kita dapat lini kepercayaan untuk berkarya bareng sama sisi-sisi muda dan komodis-komodis muda dan pemikir-pemikir untuk penelitian perancang ini sendiri saya perwakilan dari Cenggawi dan ditunggu nomor-nomor yang lebih kebiar cerita wey luar biasa sukses selalu